Oke guys welcome back to my channel jadi guys di video kali ini saya ingin memberitahukan dulu kepada rekan-rekan semua bahwasanya akun youtuber Indonesia yang ternama yaitu Regist Official ini guys Regist Official dihack oleh orang jadi diambil alih oleh orang lain biasanya yang dihack ini adalah akun-akun yang besar ya jadi disini kita coba dulu disini harusnya Tesla ini adalah Regist Official jadi ini adalah channel utamanya oleh Regist jadi namanya sekarang nama channelnya itu udah berubah jadi Tesla kita lihat kedalam ya kan disini subscriber itu masih utuh 30,5 juta ya besar kali kalau untuk videonya itu udah dihapus semua kosong semua jadi untuk info lengkapnya itu masih menggunakan link Youtubenya oleh Regist Official harusnya di Amerika ini Indonesia kan jadi untuk kewarangan negara nya pun udah berganti menjadi Amerika Amerika Serikat harusnya ini Indonesia jadi orang yang hack akun Regist Official ini adalah orang Amerika Serikat dan jumlah penayangan terakhir adalah 5 miliar lebih jadi gimana cara untuk melindungi akun kita supaya enggak kehek orang yaitu mengaktifkan verifikasi dua langkah di email caranya kayak gini guys kita masuk ke email terus kita klik foto publik kita yang ada di pejok kanan atas kita masuk ke kelola akun Google anda jadi fungsi dari verifikasi dua langkah ini adalah di saat orang mencoba memasukkan email kita ke perangkat dia jadi nanti ada laporannya itu ke perangkat kita itu bahwasanya ada orang yang memasukkan email itu ada orang yang memasukkan email itu ke perangkat lain jadi saat si penghack akun itu pun dia mencoba memasukkan email itu dia enggak akan bisa terhubung karena akan datang itu pemberitahuannya ke perangkat kita bahwasanya akun kita itu lagi dibuka orang ataupun mau dimasukkan orang bahwasanya disitu bertuliskan ada aktivitas di akun anda apakah anda yang melakukan itu katanya seperti itu jadi ada laporannya sama kita bahwasanya akun kita itu lagi ada yang mencoba membuka jadi saat laporan itu ikut masuk ke kita kita diperingatkan bahwasanya itu yang menghack itu melalui perangkat Android ataupun perangkat komputer kalau dia dari Android dicantumkannya itu disitu entah Android Samsung entah iPhone entah Oppo Xiaomi gitu kalau dari komputer ada disitu tulisannya dari komputer jadi dengan cara mengaktifkan verifikasi dua langkah ini adalah cara paling efektif untuk menjaga akun kita dari head ya guys ya karena saat pemberitahuannya itu notifnya itu masuk ke kita dia itu butuh bersetujuan dari kita untuk mengapai masukkan akun itu di perangkat ya dengan mengirimkan angka duk angka biasanya 2 bit 2 digit kita yang ngirimkan yang dan juga kita juga yang memasukkan Hai jadi caranya itu bisa langsung untuk mengaktifkan aplikasi walangka itu bisa langsung dari sini guys dari dashboard bisa juga langsung dari keamanan disini kita geser ke bawah Hai di sini beri bekasi jual langkah nonaktif kita klik aja mengaktifkannya terus kita geser ke bawah kita klik mulai di sini kita coba masukkan email kita email im a sandi email kita yang kita buka ini oke yang berikutnya di sini perangkat ini bisa mendapatkan perintah jadi disini email ini ada di Samsung Galaxy A50s oke jadi untuk melanjutkan mengaktifkan peripakasi 2 langkah itu kita tinggal klik lanjutkan nah oke jadi disini hampir selesai tambahkan opsi cadangan disini udah tercantum norah HP kita bagaimana Anda ingin mendapatkan kode kita bisa disini memilih dua apa dua cara itu SMS atau panggilan kalau udah kita klik memilih SMS kita tinggal kirim aja nanti guys dikirim itu kodenya itu ke nomor yang berikut ini berapa kodenya kita kita jauh dulu kirim oke guys sudah masuk setelah masuk kita lihat di sini aktifkan peripakasi dua langkah di sini langkah kedua perintah google opsi cadangan telepon atau SMS anda tetap melakukan ini oke email berikut di perangkat A50s jadi kalau mau melanjutkan tinggal klik klik aktifkan guys jadi guys ikuti aja langkah-langkah berikutnya kita sampai nanti selesai perifikasi dua langkahnya jadi saya untuk melanjutkan semuanya enggak enggak saya buat karena apa karena caranya pun itu mudahnya kalau rekan-rekan mau melanjutkan cara untuk mengaktifkan peripakasi dua langkah itu ikuti terus caranya yang di diapanyakan itu yang diterangkannya itu guys karena akun ku ini udah ku aktifkan di perifikasi dua langkah di alamat email lain oke guys sekian sampai jumpa selamat menikmati